hai oke guys tembong lagi bersama Tomi Robita tentunya di game Rise of Kingdom kali ini saya akan mencoba untuk mereview akun-akun dari rekan-rekan saya anggota dari Pirate Empire tentunya kami perlu diketahui bahwa Pirate Empire ini terbentuk sejak 2020 lalu jadi itu merupakan komunitas ROK Indonesia komunitasnya tidak terlalu besar namun isinya semuanya seperti keluarga sendiri oke guys mungkin langsung saja saya akan mereview akun-akun dari anggota atau member dari Pirate Empire oke guys langsung saja kita review member Pirate yang pertama yaitu Ayeng Meong dia saat ini memiliki power 55A dan poin pembunuhan 172 kita lihat info lengkapnya berapa trofnya yang mati trofnya mati 5,3M sedangkan SDA yang dikumpulkan adalah 8B selanjutnya asal senang dia saat ini memiliki power 45A poin pembunuhan 140M dan juga trof yang mati sebanyak 3,3M SDA yang dikumpulkan 7,5M B beliau merupakan guru sekaligus temen sharing di game ROK ini salam hormat dari saya selanjutnya ada um black paper saat ini berada di kingdom 251 belum lama bermigrasi kesana dari 2066 dia memiliki power saat ini 49M poin pembunuhan 165M dan juga trof yang mati 1,8M SDA yang dikumpulkan 6,6M next ini om kabu saat ini memiliki power 37M poin pembunuhan 270M kita lihat mati trofnya berapa mati trofnya 4,3M SDA yang dikumpulkan 5,8M ini temen saya ngobrol di chatting kapan malam gak bisa tidur temen sharing juga lanjut ini temen saya orang Malaysia saat ini dia berada di 2148 namanya Johard dia memiliki power 47,5M saat ini dengan poin pembunuhan 205M sedangkan untuk jumlah yang mati sebanyak 2M dan juga SDA yang dikumpulkan 7B ini orang Malaysia terus ini dia yang kita tunggu-tunggu yang selalu MPP di setiap Ark of Osiris yakni jancok 0,3M saat ini dia memiliki power 49M dengan poin pembunuhan 212M saat ini dia berada di kingdom 2066 kita lihat trof yang mati sebanyak 2,2M SDA yang dikumpulkan 10,5B oke sekaligus murid dari asal senang oke selanjutnya ini Mbak Rus power saat ini 39M poin pembunuhan 71M saat ini dia berada di 2343 kebetulan dia gak ngomong sama sekali diem-diem tahu-tahunya udah tiba di 2343 gak barang kita di 2066 kenapa Mbak Rus oke trof yang mati jadi 2,3M sedangkan SDM dikumpulkan 3,8M oke next Mam Hamzah apa nih Hamzah atau Mamzah manggilnya ini ini teman kita dari negara Mesir saat ini dia berada di 2229 dia memiliki power 53M dengan poin pembunuhan 200M kita lihat trof yang mati sebanyak 2,5M sedangkan SDI yang dikumpulkan sebanyak 7B ini orang Mesir guys selanjutnya ada Anubis saat ini berada di Kingdom 21 2012 dengan power 42M saat ini dengan poin pembunuhan 63M terus yang mati 530K SDI yang dikumpulkan 6,7B jadi ini biasa kami panggil Pak RT ya next pijar saat ini dia berada di KD 20,59 dengan power 60M poin pembunuhan 264M M terus untuk jumlah trof yang mati 3,9 SDI yang dikumpulkan sebanyak 9B selanjutnya om tonas MDC saat ini dia berada di KD 20,66 dia memiliki power 57M saat ini poin pembunuhan 285M untuk trof yang mati 4,6 SDI yang dikumpulkan 6,4 perlu diketahui bahwa om tonas ini orang Papua Indonesia jelas kami juga yang akan ikut bermigrasi kembali bersama kami nanti ke depan tinggal beberapa hari lagi terus vanilla milky power saat ini 47M dengan poin pembunuhan 64M untuk jumlah trof yang mati 1,6 sedangkan SDI yang dikumpulkan 7,2 selanjutnya si Xing Ji saat ini saat ini berada di KD 20,6 saya tidak tahu ini nicknya kemarin siapa saat ini dia memiliki power 48M dan poin pembunuhan 136M untuk jumlah trof yang mati 1,7 sedangkan SDI yang dikumpulkan 5,5 B next Guan Yin saat ini power dia 69M poin pembunuhan 488 dengan jumlah mati trof 4,5 SDI yang dikumpulkan 6,6M selanjutnya selanjutnya Yuto Trisai saat ini berada di KD 2012 dengan power 43M dengan poin pembunuhan 71M terus trof yang mati 1 juta 1M SDI yang dikumpulkan 7,2 next ini ini dia yang kita tunggu tunggu Nazarin saat ini dia memiliki power 35M dengan poin pembunuhan 285M ini kayaknya didapet dari ya lumayan luar biasa dengan power segitu poin pembunuhan sudah mencapai 285M kita coba lihat trof yang mati itu sebanyak 5,1M terus SDI yang dikumpulkan 8,3 gak tau nih Vatuler atau Vector ini SDI yang dikumpulkan banyak dan juga poin pembunuhan juga besar besar karena dibanding maksudnya perbandingan antara power dia selanjutnya ini dia king of the pirate empire yang punya pirate empire saya kebetulan kemarin malem udah izin mau review akunnya dan member pirate lainnya saat ini power dia 46M dengan poin pembunuhan 237M terus untuk drop yang mati 3,3M SDI yang dikumpulkan 6,2M next ini dia hargan kita juga weekend powernya saat ini 34M dengan poin poin pembunuhan 90M poin pembunuhan mati drop 2,9M SDI yang dikumpulkan 6,2M lanjut RMX power dia saat ini 40M poin pembunuhan 112M 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 drop yang mati 2M SDI yang dikumpulkan 5,8M eh B maksud saya selanjutnya AJ12 biasa kami panggil Albert kemungkinan dia orang Amerika terus power dia saat ini 48M poin pembunuhan 191M untuk jumlah drop yang mati 2,8M SDI yang dikumpulkan 6,0M 6B ya oke lanjut ini dia rekan kita satu lagi bandit saat ini berada di KD 2268 dengan power 38M poin pembunuhan 203 untuk jumlah drop yang mati 2,6M SDI yang dikumpulkan 8 7 B 8,7B oke next ini 3 powernya saat ini 31 dengan poin pembunuhan 107M itu jumlah drop yang mati 2,1 SDI yang dikumpulkan 6,8B ini teman saya sejak saya bermain rock dari awal orangnya masih muda ganteng apalagi ya gak bisa disebutin sama kata-kata oke selanjutnya ada Asnea powernya 40M poin pembunuhan 42M jumlah drop yang mati 2M SDI yang dikumpulkan 4,8B lanjut ini Bobel powernya 16M poin pembunuhan 27M untuk drop yang mati 300K SDI yang dikumpulkan 1,8B B jadi rekan kita yang satu ini merupakan pengusaha AKP kenapa powernya begini karena dia selalu ngurusin orang bukan ngurusin diri sendiri artinya gimana dia merupakan leader dari aliansi UA68 yang berada di Kingdom 2268 kebetulan channelnya luas nih orang sahabat saya juga yang pasti nanti tempat kapan kalau saya ada waktu saya akan main ke tempat anda oke next Nasti oh iya lupa untuk Bogel ini orang Makassar kalau diketahui teman saya ini terus untuk Nasti juga berada di 2268 orang Malaysia dengan power 28M poin pembunuhan 19M untuk drop yang mati 300K SDI yang dikumpulkan sebanyak 3,2B 2,5B lanjut ini Zedow karena nicknya udah diganti sama jokinya power dia saat ini 25M dengan poin pembunuhan 23M untuk drop yang mati sebanyak 700K SDI yang dikumpulkan 3,2B jadi itu saja sekilas review member dari FireRed saya hanya menyarankan tetap kompak tetap bersama sampai sampai nanti teruslah bermain ROK oke guys sekian video dari saya terima kasih terima kasih jangan lupa like comment subscribe dan tonton tentunya karena saya baru membangun channel ini kembali semoga channel ini akan sukses nantinya tolong doa-doanya dan yang pasti salam buat player Rise of Kingdom Indonesia sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax